Yo, what's up, buddy? Welcome back to my channel Oke, di video kali ini kita berjumpa lagi di konten awan tips Udah sekian lamanya nih, kita gak pernah buat segmen awan tips Dan kita habiskan waktu dengan BMX Vlogger semua Awan trikpung jarak Nah, sekarang kita balik lagi nih di awan tips ya Ini tujuannya sih bukan untuk pamer guys ya Ataupun bukan sombong Ini gimana ya? Karena banyak sekali yang meremehkan harga sepeda BMX itu guys Dibanding-bandingkan gitu loh sama orang-orang Sebenarnya mereka belum tau aja harga sepeda BMX itu bisa mengalahkan harga motor Wah, gila sih Ini bukan, aku berbicara bukan fullbacknya ya Fullback mengalahkan harga motor atau pun semacamnya Bahkan bisa satu part aja itu bisa mengalahkan harga handphone Android kalian Bahkan barang-barang brand new kalian Oke, sekarang kita bakalan cek harga spare parts sepeda BMX itu berapa sih gitu kan Dan apa sih yang buat mahal Nah, kayak gitu lah Oke, tanpa berlama-lama lagi Jangan lupa like, komen, subscribe dulu Bantu channel ini sampai 50 ribu subscriber sebelum tahun baru Bismillah lah ya Tidak ada yang tidak mungkin Kalau emang Tuhan mengizinkan Terjadi Oke, sekarang langsung aja kita buka Aku selalu cek di Instagram Di bike shop online yang terpercaya gitu kan Ini sekalian aja nih Ngasih tau ke teman-teman semuanya Bike shop apa aja sih yang terpercaya bang gitu kan Di Instagram itu ada CBS Bike Di pinite bike Ada hop cycle Kalau untuk daerah Lombok ya Di daerahku ini Dan namanya Goip Store Itu temen aku yang punya salah satu kawan rider tuh ya Di sekitar sini Narmada Di bagian Lombok lah Oke, ini aku ceknya di CBS katalog Nah, bisa kalian cek sendiri juga nanti Kalau kalian tidak percaya ya Wah, mungkin itu harganya ngada-ngada bang Kita cek sendiri Apa namanya, kalian cek sendiri aja Oke, disini kita mulai dari Nih Harga stang ya Atau bar Ini harganya untuk Merek federal Ini harganya 1.200.000 Untuk sekedar besi ini aja guys 1.200.000 Bar-nya ya Belum juga brand yang lain Cepernya ada juga sih yang murah Cuman Ya, kita lihat Yang branded aja lah Ya kan Biar gokil aja sih Oke, selanjutnya Ini ada yang merek Eklat juga Harganya 1.175.000 Hmm Gila-gila-gila Kalau orang awam Disebutkan harganya Pasti bilang Wah, mending beli ini Mending beli itu Beda hobi guys Oke, sekarang kita lanjut lagi Untuk Rims ya Nih Nih Rims itu namanya Biasa disebut Pelek lah ya Untuk orang awamnya Ini untuk merek WTP Harganya Sepasang depan belakang 1.850.000 Sudah, biasa aja lah Ini harga sepeda BMX Emang gitu guys Oke, itu untuk Rimsnya Nah, kalau untuk ini ya Ada gripsnya aja Ini namanya grips Ini harganya Untuk merek WTP Rims 230.000 Masih wajar gak? Ya wajar lah ya Rims 230.000 Hmm Apalagi nih Oke Kita lanjut dari Biasa disebut dengan Caset Hub Kalau teman-teman gak tau Caset Hub itu Gear belakang Yang nyambung Yang sekaligus nyambung Dengan hubnya Atau trommel Nah, ini bahasa awam ya Trommel Untuk merek WTP Harganya Rims 230.000 Dan itu belum konflit Itu cuman Caset Hubnya aja ya Rims 230.000 Nah, ini bisa kalian lihat Aku tampilkan di sebelah layar aja lah Gila sih Oh, ini yang hybrid guys Wah Ini aku baru baca nih Yang hybrid Nah, hybrid ini bisa jadi free coaster Bisa jadi Caset Hub Oh, iya Asih Ternyata Udah ready di CBS Bike ya Ini aku baru lihat nih Ini satu hari yang lalu di post guys Wah, ternyata ini barangnya baru sampai Ini keren nih Produknya Bisa jadi free coaster Ataupun Caset Hub Jadi free coaster Cuman nanti Bisa jadi Caset Bunyi dia Wah, keren sih Biasanya kalau free coaster itu bunyinya sunyi Sepi Ya kan Kalau Caset lah Tahu sendirilah sensasinya Wah, pantat kan Harganya Rp 2.750.000 Mantap, mantap, mantap Oke, itu untuk Caset Dan kita lanjut mengenai Apa nih Ban Oke, bannya ya Oke, kita lihat harga ban Ini yang merek Flybikes Ruben Rampera Ukuran Rp 2.35 Ini harganya Rp 950.000 Sepasang Ada juga yang berbeda nih Mereknya apa nih Kalt Nah, kalau ini branded nih Kalt Ini sepasang harganya Rp 1,2 juta Yang Kalt expense Ya Nih, bisa kalian lihat nih Warnanya bisa Kali request sesuai keinginan kalian aja lah Sampai sini gimana nih harganya? Udah mulai ngelitik-ngelitik telinga kalian nggak? Mending beli apa nih? Udahlah Kalau kalian nggak pecinta bimbit Mungkin Nggak tertarik ya Cuman kalau kita yang paham dengan spare part Dengan branded Wah Gila sih Kita habis-habisan ngeluarin duit Untuk mendapatkan Part yang kita inginkan Cokel, gokel, gokel Untuk stem Nah, stem ini Kepala dari sepeda ini Kepala sepeda Ini untuk merek Subrosa Subrosa Oh, enggak Shadow nih Untuk brand Shadow Harganya Rp 800.000 Untuk stemnya doang Stemnya doang ya Ini ada pilihan warna Merah dan biru Ada juga yang Merek Senafu Senafu V2 Top load Ini harganya Rp 1,5 juta Gila Untuk ukuran stem aja Rp 1,5 juta Parah, parah, parah Ini aku Random ya Part pemula Part intermediate Part pro Semuanya aku random Biar teman-teman tahu harganya gitu loh Yang dari harga bawah Sampai maksimal Itu berapa Ini Senafu nih Yang pro banget Untuk pack sih biasa Ini yang punya CBS Pakai dia Dan ada merek apa nih Nah, ini si Homebemix Ini, wah ini aku baru nemu nih Homebemix stem Aku baru tau juga Ada brand merek seperti ini Harganya Rp 1,050,000 Ada warna hitam dan Chrome Aksen chrome nih Cuman keterangannya Yang warna hitam udah Sold out Oke, Rp 1,050,000 harganya Nah, untuk sprocket Buat teman-teman yang gak tau sprocket Untuk bahasa awamnya Gear depan Gear depan ya Untuk merek BSD Ini harganya Rp 875,000 Lengkap dengan Sprocket guard-nya Pelindung gear-nya Ketika kalian melakukan Trick grain Dan yang berhubungan dengan Benturan-benturan lah Dan disini SNM Nah, ini SNM Memang harganya gokil sih ya Udah lengkap dengan Guard-nya juga Ukuran 25T Harganya Rp 1,350,000 Mantap, mantap Mantap SNM Untuk gear depan aja nih Bisa pake makan sebulan gak tuh Bisa pake cicilan motor kita ya Gila sih Oke, kita lanjut Itu baru beberapa brand ya Belum merek federal Kalau merek federal nih Ada sih yang harga bawah gitu ya Harga minimal Untuk frame belum? Ini kita belum masuk ke soal frame nih Nah, ini untuk seatpost Untuk besi Saddle-nya Ini harganya Rp 425,000 Merek VN Nah, ini punyanya Renault nih Garrett Renault Rp 425,000 Untuk besinya yang segini loh Kecilnya ya Rp 425,000 Oke Ini untuk peg Nah, disini aku lihat ada peg juga Atau bomber Nah, ini bahasa awam bomber Aku sebutin bahasa awam aja Biar kalian paham Peg Dari merek stranger Harganya Rp 700,000 Sepasang Cuman 2 ya Harganya Rp 700,000 Oke Ini bahannya udah apa nih Oke, ada pelindung alloy-nya ya Alloy ya Itu plastik Bukan alloy sih Bukan plastik namanya Iya, bener Itu nylon ya Udah pake nylon Biar licin Oke, untuk merk cult-nya disini Harganya Rp 650,000 Untuk sepasangnya Ya, seperti itulah Kurang lebih ya Nah, untuk crank Ada yang untuk crank Crank arm Atau Goncangan Waduh, ini bahasa apa nih Goncangan Crank arm Yang merek cult Ini harganya Rp 2.200.000 Belum pedal loh itu Cuman besinya aja Rp 2.200.000 Ada juga yang merek Odyssey Yang LHD Tipe LHD itu lebih mahal guys Karena Spesial lah ya Apalagi kalau Sama lah halnya Seperti orang kidal Pembulu apa Kayak atlet-atlet Yang menggunakan Tangan kidal Misalkan Tendangan kidal Itu pasti Biasa disebut dengan Punya skill spesial lah ya Ini untuk Part Bimic juga Kalau yang tipe LHD Agak mahal ya Ini harganya Rp 3.000.000 Guys Odyssey Thunderbolt Nah, ini mah udah Wah Speknya udah Mantep banget lah Pokoknya ya Thunderbolt Rp 3.000.000 Oke, disini kita masuk Ke bagian Fork Fork atau garpu Sepeda Bimic ini ya Ini untuk brand WTP Harganya Rp 2.600.000 Yang Battleship Untuk Offsetnya Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 2.600.000 Harganya Battleship Mantep nih Udah keren banget lah Kalau kalian punya ini ya Udah kuat Ini dipake ngedrop Tinggi pun Nah, problem Oke, selanjutnya disini ada Odyssey R25 Chrome Wah, ini yang Aku pake nih Fork Odyssey R25 Dan harganya Rp 3.000.000 Juga Sama kayak WTP Battleship Eh, bukan sih Iya gak WTP Battleship Harganya berapa 2,6 juta Sama harganya Dengan Crank Odyssey Thunderbolt Yang tadi Odyssey R25 Harganya 3 juta Mantap Oke, ini masih banyak lagi Model forknya ya Cuman Ya, sekilas aja lah Biar kalian tau Nah, ini nih Yang paling Wah Ini untuk Headset ya Kalau kalian tuh headset Ini bagian Ring-ring kecil Pelor Yang ada di bagian bawah Kepala sepeda BMX ini Ini harganya Yang dari Kalt aja ya Yang Kalt Harganya Rp 460.000 Coba nih Yang begini aja Rp 460.000 Cuy Aduh, bisa cicilan Handphone kalian nih Ya, yang dari Eklat Harganya Rp 450.000 WTP Harganya Rp 450.000 Oke, sebagian besar Harganya Rp 450.000 Nah, sekarang kita masuk Ke bagian frame Nah, ini terakhir nih Aku bahas frame Untuk frame Harganya Untuk Stranger ya Nah, ini brand Stranger frame Ukuran Rp 20,5 Rp 5.250.000 Untuk frame-nya aja Bodinya aja guys Rp 5.250.000 Oke Yang selanjutnya Ada merek WTP Patron Ukuran Rp 20,75 Harganya Rp 4.750.000 Oke, disini apa nih SNM Aduh Ini sih Harganya gak ngotak guys ya Ini SNM Harganya Oke, ukurannya dulu Rp 20,8 Dan harganya Rp 7.000.000 Rp 7.000.000 Untuk frame-nya aja Rp 7.000.000 Udah lah Untuk kita gak usah beli yang ini aja lah ya Aku pun gak mau beli Karena kemahalan cuy Mending beli full bike aja lah Ini buat teman-teman yang punya Riziknya lebih mungkin ya Ataupun yang bener-bener pecinta BMX dan anak Sultan Yaudah beli aja SNM Karena udah berkualitas Dan terjamin tentunya Oke Aku rasa itu aja ya Ini masih banyak lagi sebenernya ya Untuk ban juga masih banyak Cuman Ya itulah Spill harga Spare 4 BMX Biar teman-teman yang Awam dengan BMX Tahu harganya Wah ternyata segini ya Wah ternyata kok bisa mahal ya Ternyata Ya ini Aku mau jelaskan kalian Kenapa 4 BMX ini Harganya mahal-mahal Dibandingkan dengan 4 sepeda BMX Biasanya yang dijual Sama abang-abang bengkel Di rumah itu bang Ya apa sih bedanya Yang pertama tentunya dari kualitas Dan kekuatan Dan pemakaiannya juga berbeda guys Gak mungkin lah Spare 4 biasa Kalian gunakan untuk freestyle Bisa sih bisa Cuman pasti rusak gitu kan Kekuatannya berbeda Ini didesain dengan bahan yang khusus Untuk digunakan freestyle Ya misalkan digunakan untuk drop Dari ketinggian sepian Tentunya gak Gak bakalan bermasalah Karena emang bahannya kuat gitu kan Digunakan 360 drop Digunakan 150 drop Atau bunny hop drop Dengan ketinggian yang Fantastis gitu kan Apalagi rider-rider luar itu Dropnya itu bisa sampai 2 meter Wih Gila sih Dan sepedanya itu It's okay Gak kenapa-kenapa gitu loh Itulah penyebab harganya mahal Dan branded juga sih Dari namanya Kalau udah Perkenal Hype Ya sama lah Dengan fashion gitu kan Baju Kalau udah namanya tinggi Pasti Mahal Karena branded Itu aja sih Oke Aku rasa videonya Cuman sampai disini aja Semoga Bisa memberikan Pencerahan untuk kalian Yang gak tau Soal BMX Dan harganya Berapa Oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Kita ketemu lagi Di video selanjutnya See you next time And keep riding Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax